Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai salah satu lagu dari Justin Bieber yang judulnya One Less Lonely Girl ini bukan buat ngajarin pacar-pacaran jadi kalau anak kecil yang masih belum pantas pacar-pacaran jangan ya, saya gak mau ngajarin nanti kiranya ngajarin-ngajarin pacar-pacaran kan jangan, ya pokoknya ini lagu lumayan menyenangkan lah buat didengerin, gitu ya tapi kalau buat anak kecil kayaknya jangan belum pantas, gitu ya terjemahan dari One Less Lonely Girl One Satu Less Kurang Lone itu dari Alone sendiri tapi kalau kita kasih akhiran atau suffix li, jadinya Lonely artinya kesepian girl, gadis, atau cewek dan cewek ini bahasa baku ya ada di kamus besar bahasa Indonesia sebetulnya yang saya hafal melodinya cuma satu kalimat aja yang lainnya kalimatnya lebih rame kalau ikutan nyanyi di video yang ada liriknya yang saya hafal hanya there's gonna be one less lonely girl one less lonely girl there's gonna be one less lonely girl nah awalnya si Justin bilang so kenal gitu ya si awalnya Justin bilang all right let's go all right all right bisa artinya baik atau baiklah let's dari let us tapi disingkat jadi let's cara nulisnya let koma atas atau apostrof s dibacanya let's ayo go pergi ayo pergi atau mari gitu ya let's go there's ini juga singkatan dari there is yang artinya ada there is karena satu jadinya there is kalau lebih dari satu nantinya there are gonna gonna ini gak baku ya akan artinya jadi slangnya lah buat bilang gonna be one less lonely girl terus ini so bentuk lampau dari melihat karena melihat itu bentuk V1 nya si dia pake bentuk lampaunya so udah pernah udah berlalu dan pernah udah lewat so bisa artinya sangat atau begitu many pretty faces pakai pakai S karena wajahnya atau mukanya lebih dari satu yang dia lihat ya wajah-wajah atau muka-muka jadinya faces kalau satu aja face before or I saw you saw juga bentuk lampau now nah kita lihat ini sekarang now all I nah kan sekarang jadi sekarang pakainya bentuk yang ke satu see lihat ya lihat atau melihat face satu see is is ini sebetulnya istilahnya adalah be atau to be tapi sering saya terjemahkan sebagai adalah karena kalau misalnya kita bilang ini be to be be to be jadi kita hanya berkecimpung di istilah istilah gitu ketika kita mau ngajarin bahasa Indonesia juga kan kita gak berkecimpung di istilah istilah ini namanya kata ulang ini kata ini ini kata ini kan gak gitu jadi ya is adalah walaupun istilah akademiknya akademisnya to be atau be yang ada is am are was were gitu ya you kamu I am coming for you nah ini pakai verb ing jadi ini pakai is m r karena subjeknya i jadi kita pakai m jadi saya sekarang sedang dan akan lagi di jalan akan datang untuk kamu gitu ya sekarang saat ini gitu sedang dilakukan datang untuk kamu menghampiri mendatang gitu ya i am coming for you i am coming for you i can fix up your broken heart saya bisa i can nah sudah can kembali ke verb 1 fix memperbaiki tapi kalau di bahasa inggris fix up memperbaiki up kayak make up ya make up kan untuk make itu membuat up itu lebih tinggi atau ke atas jadi membuat lebih ke atas membuat lebih tinggi membuat lebih baik ini juga fix up memperbaiki dua kata your kalau di bahasa Indonesia kita bisa terjemahkan sebagai mu atau milik mu gitu ya broken rusak atau patah heart hati hatimu yang rusak atau patah kalau di bahasa inggris jadi mu nya dulu terus rusak atau patah terus hati i can fix up your broken heart i'll show you what you are worth ini i'll dari i will i will saya akan bentuk pendeknya atau singkatannya ada koma atas terus l dua ya i'll dari i will saya akan show tunjukkan atau perlihatkan jadi seudah will seudah can harus kembali ke verb satu ini verb satu ini juga verb satu what apa nah ini dari you are you are kalau i kan sama m you sama are you are you are your worth berharga i'll show you what you are worth you were you were worth gitu ya terus ini only you hanya kamu nah ini juga slang artinya cewek yang menarik shorty walaupun asalnya dari shorty short itu pendek shorty si pendek gitu ya tapi lebih ke bukan ngebully tapi lebih ke sayang lah ungkapan sayang shorty short jadinya shorty lebih ke diterjemahkan sebagai cewek yang menarik terima kasih yang menarik